Hai Hei pals Rikopal disini and welcome to my channel jadi di video kali ini aku akan membahas game Harpes Moon back to nature dan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan seputar Bang ayam itu kalau ditaruh diluar berapa lama waktu yang diperlukan agar dianggap tetap diberi makan maksudnya ketika ayam itu ditaruh diluar yang bener ditaruh diluar itu kan tanpa kita berkasih makan di dalam kata bok bok pakan ayamnya itu efeksi poin tetap bertambah yang artinya ayamnya dianggap seolah-olah diberi makan nah pertanyaannya tinggal berapa lama waktu yang harus kita harus kita tunggu agar ayam itu dianggap kenyang gitu sih Nah jadi aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini nih kawan-kawannya sebenarnya aku sudah mengeksperimen kan hal ini di luar record jadi aku mendapat jawaban bahwasannya Anda membutuhkan waktu sekitar lima jam dari kapan lima jam itu ya jawabannya adalah dari kapan Anda menaruh ininya eh menaruh ayamnya di luar gitu cuy nah misalnya nih ayamnya kan kutaruh di luar kayak gini nah ini ini cara aku kalau me mengandangin hewan di luar aku buat dua lapis agar ketika ada anjing liar di dia tidak bisa masuk dan ayam tetap aman di sini kano ini tuh kasih tau kalian kalau ayam itu sini terus ayamnya tidur misalkan bener-bener tidurnya di ujung di ujung pagar nah anjing bisa anjing liar itu bisa menggonggong ke ayam tersebut jadi ayamnya jadi kesakitan gitu cuy mungkin kaget atau panik atau sakit gitu entahlah kurang paham makanya aku buat dua lapis seperti ini persis dan harus lamber yang kayak gini nggak bisa Anda pakai yang namanya itu apa tuh kayu ranting atau batu konek nah ini jam aku tadi memasukkannya jam enam jam enam ya lewat dikit lah katakanlah berarti lima jam dari jam enam itu adalah jam sebelas nah aku akan shifted di poin lima kita akan buktikan konek dan kita aku frameskip kita akan coba memasukkan jam jam sepuluh lewat lima puluh kiro-kiro masih dianggap diberi makan apa tidak gimana cara aku mengetahuinya kalian lihat di di bawah itu ada cheat engine kawan-kawan ya itu ada cheat engine disitu tertera affection point ayamnya sekitar 70 katakanlah demikian nanti kalau memang bener dia bener-bener dikasih makan berarti affection point dia tuh akan bertambah sekitar 10 karena ayam kalau diberi makan affection pointnya sekitar 10 kawan-kawan oke aku akan safety disini aku akan safety disini dan aku akan mengangkat mengangkat ayam ini di jam 10.50 ini sabar menanti konek tujuannya aku cuman ngetes katakanlah kalau anda menaruhnya kurang dari lima jam ini lima jam yang kayak gimana gitu persis lima jam itu seperti apa sih sebenarnya begini kawan-kawan game ini agak unik jadi nggak segenap lima jam utuh kawan-kawan enggak enggak gedap lima jam utuh misalkan jam 6 entah jam 6 jam 6 jam 6 lewat 10 jam 6.50 yang diambil itu angka jamnya saja yang menitnya itu abaikan saja artinya dari jam 6.50 sampai jam 11 siang itu bisa dihitung tapi aku akan mencoba terlebih dahulu untuk membuktikan ini kurang dari lima jam jadi aku masukinnya jam 6 tapi keluarinya jam 10 yang artinya cuman 4 jam doang entah entah yang beberapa menit lah katakanlah kita akan lihat efeksi poinnya berapa kawan-kawan nambah atau berkurang nambah 10 atau berkurang 20 kita akan lihat kawan-kawan kalian lihat efeksi poinnya itu dari 70 berkurang ke 50 artinya kurang dari yang diperlukan kawan-kawan aku akan load state dan sekarang aku akan menaruhnya pas jam 11 siang karena aku menaruh ayamnya itu jam 6 pagi lewat dikit lah 11 pagi 11 pagi sih sebelumnya masih 11 pagi nih kawan-kawan sorry lupa siang itu mulai dari jam 12 kawan-kawan 11 pagi terus kita tidur nih kita tidur nih kawan-kawan kalian lihat efeksi poinnya bertambah kawan-kawan efeksi poin ayamnya tetap jadi bertambah karena ayamnya sudah ditaruh selama durasi lima jam sekali lagi ku tegaskan lima jam itu bukan dari bukan dari ini bukan dari emm tidak genap harus lima jam full jadi kalau naruhnya jam 6 lewat 10 atau jam 6 lewat 50 sekalipun Anda tetap bisa menaruhnya di jam eh mengambilnya lagi jam 11 misalnya 6.50 tapi ke jam 11 artinya kan hitung-hitung kan kayak baru 4 jam 10 menit genapnya tapi enggak di game ini kode programnya adalah diambil dari angka jamnya saja abaikan menitnya gitu kawan-kawannya ini aku bukti kawan-kawannya 6.50 aku angkat ya kawan-kawannya 6.50 aku angkat ini aku taruh ayamnya keluar nih kalian akan lihat efeksi poinnya masih 80 6.50 aku angkat itu SPM skip lagi nih kawan-kawan bentar lagi jam 11 pagi kita angkat 6.50 ke 11 pas secara secara hitungan sebenarnya itu kan kurang dari 11 jam kan sekitar 4 jam 10 menit lah katakanlah gitu kan tapi apakah masih terhitung benar kawan-kawan atau tidak kita akan lihat efeksi poin bertambah ya dari dari 80 ke 90 memang hitungan hitungan yang 5 jam yang saya maksud itu yang di bagian jamnya bukan jadi menitnya itu diabaikan saja kawan-kawan aku akan membuktikan sekali lagi kawan-kawan sekarang gini pembuktiannya adalah aku akan mencoba menaruh ayamnya di jam 3 sore jadi ini aku akan frameskip aku akan frameskip nanti jam 3 sore aku akan lanjutkan lagi untuk membahas ini sekarang jam 3 sore ini jam 3 sore nih aku save date disini sekarang ya masih ada lusenya kok ayamnya aku taruh jam 3 sore dan aku akan coba angkat nanti 5 kita akan coba eksperimenkan 4 jam kemudian nanti kalau sudah kita coba lagi 5 jam kemudian kawan-kawannya jam 3 4 jam itu 3 dari 4 4, 5, 6, 7, 8 berarti aku akan mencoba untuk melakukan 2 kali lucu coba jam 7 malamnya dan jam 8 malamnya gitu cuy frameskip dulu jam 7.50 cuy ya artinya kan sekitar 4 jam 50 menit masih dihitung affection pointnya bertambah atau tidak kita lihat dulu tapi nanti kita buktikan juga kalau jam 8 ya nanti sabar berkurang affection pointnya berkurang jadi berkurang 20 ya karena sudah dikasih makan berkurang 20 kawan-kawan load state lagi kawan-kawan ya kita akan coba mengangkatnya persis jam 8 malam yang artinya sudah 5 jam dari jam 3 gitu cuy aku angkat jam 8 malam kita akan lihat apakah terhitung atau tidak aduh malah keluar benar terbukti kawan-kawan ya jadi hitungan 5 jam itu dari kapan kamu naruh ayamnya di luar ya dan dia mengabaikan menitnya gitu cuy kita akan melakukan pembuktian sekali lagi kawan-kawan dan kali ini aku akan melakukan sesuatu yang agak ekstrim cuy yaitu aku akan menaruhnya jam 12 malam dan kita akan lihat apakah masih ada hitungannya atau tidak kawan-kawan jam 12 malam kawan-kawan ayo dah usah itu lebihkan jam 12 lewat 50 menit begini kawan-kawan ya 12 lewat 50 atau jam 0 lewat 50 kita akan taruh ayamnya estimasinya dari jam 12 itu atau dari jam 0 itu itu berarti jam 5 gitu angkatnya ntar kita akan coba nanti coba juga nih jam 4 jam 4 kita taruh jam 4.50 gitu taruh sama jam 5 5.00 gitu taruh kira-kira bisa pindah save tape dulu nanti ya di poin ini aku akan frame skip dari sekarang kawan-kawan 4.50 nih cuy itu angkat ya hitungannya berarti dari jam 0.50 sekitar 4 jam persis nih kan 4 jam persis nih dari 0.50 ke 4.50 cuy dan kita akan lihat ke hari berikutnya apakah masuk hitungan atau tidak kawan-kawan kalau kurang dari 5 jam maka tetap affection pointnya berkurang load state lagi cuy kita akan angkat persis jam 5 pas padahal naroknya jam 0.50 ya karena seperti yang aku bilang tadi mengabaikan menitnya intinya di jam angkat jamnya diambil dan 5 jam kemudian gitu cuy tidak persis 5 jam jadi oleh karena menitnya diabaikan pokoknya dari 0 ke berapa gitu kan sekarang jam 5 pagi kita akan lihat apakah bertambah atau berkurang ini ngomong-ngomong nah kalian lihat affection pointnya bertambah kawan-kawan oke eksperimen sudah selesai kulakukan kawan-kawan jadi kesimpulannya adalah seperti ini kawan-kawan ayam itu ditaruh keluar kandang dan durasi durasi ditaruhnya itu sebanyak sekitar 5 jam 5 jam itu mengabaikan menitnya maksud saya gini misal kalau anda menaruh ayamnya itu jam 6.50 tapi kita mengabaikan 50 artinya jam 6 pagi kita taruh maka jam 11 pagi anda sudah bisa taruh itu ayam ke dalam kayak gitu begitu pun tadi aku mencoba jam 0 malam jam 0 am atau jam jam tengah malam 12 malam katakanlah dari jam 12 malam tak lewat beberapa menit pun jam 5 anda bisa taruh ke kandang walaupun dia masingnya tidur sekalipun tapi dia tetap dianggap diberi makan secara affection point secara teknis coding programnya gitu semoga video ini bisa dimengerti oleh kalian para penonton yang ada disini cuman kalau aku boleh saran sebenarnya gini gampang sih sebenarnya kalau pun misalkan ayamnya itu kalau pun misalkan ayamnya itu mau ditaruh di luar kandang kalau mau dilamain juga gak apa-apa sih gak harus genap 50 gak harus genap apa itu gak harus genap ini gak harus genap sejak 50 atau 5 jam atau apa gitu pokoknya dari pagi paginya kamu taruh sorenya paginya kamu taruh di luar sorenya kamu taruh lagi biar simple kayak gitu dan juga kalau aku boleh berkomentar ini misalnya ini di luar topik kalian akan menyaduh sekarang hujan sekarang hujan aku mengganti cuacanya jadi hujan affection point tadi kan 70 jadi 80 tapi ternyata anda kelupa naro ayamnya dan hujan kalian jangan panik kawan-kawan saran saya jangan panik karena yang penting satu anda anda kan bangunnya tepat waktu jadi anda punya waktu satu jam untuk menaruh ayamnya ke dalam sekalipun ayamnya ada 10 sekalipun dan ayamnya kamu pagarin sehingga tidak berceceran ayamnya kemana-mana gampang anda cukup silahkan itu gercep kurang lebih gercep untuk menaruh ayam ke dalam kandang tidak sampai satu jam kalau aku yang main itu bisa 10 ayam ditaruh ke dalam kandang jadi kalau dia takut hujan perhitungan hujan itu dihitung satu jam maksud saya gini anda akan perhatikan affection point 80 nah ketika satu jam berlalu berkurangnya juga cuma limo kalau kelupuan ayam kamu taruh di luar pas hujan ya gercep taruh ke dalam apa payahnya yaudah sampai sejam sekalipun terlewat juga 50 poin berkurang kurang lebih gitu memang aku akui ini enaknya kalau kita taruh ayam di luar itu mengambil telurnya benar-benar menyita waktu maksud saya gini waktu yang tertera di situ itu akan berlalu beda ketika ayam kamu taruh di dalam kandang waktu serasa berhenti magic dari mana logika game kayak gitu oke lah videonya akan aku tutup semoga bisa anda pahami and I will see you in the next video see ya pals see you next time